Ternyata kebaikan supi bu tidak berhenti disitu saja. Ia kemudian mengambil sebotol air mineral dan sebuah roti lalu memberikannya kepada pria tersebut. Namun, dia tidak bisa melawan kebaikan hati pemilik toko yang begitu peduli padanya. Terkadang, kakek ini bahkan memberikan uang sungguhan kepada mereka. Meskipun usang dan tidak bisa digunakan. Seiring berjalannya waktu, pasangan ini memperlakukan kakek tersebut seperti keluarga sendiri. Dan selalu memberinya cukup mie untuk sehari. Mereka bertindak seolah-olah perbuatan baik ini adalah sesuatu hal yang alami dilakukan sesama manusia. Namun, tidak lama kemudian... Eh, halo gengs, meni, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda, sang, ke yang tua. Oi, TikTok shop udah buka lagi! Buruan, buruan, buruan! Ayo, jual omongan kamu yang kemarin, buruan! Salam Satu Rasa, itu Kiwi! Oke, kembali lagi di main reaction. Oke, meniak-meni, aku sayang. Kalian ngerasa nggak sih kayak manusia itu tuh kayak jaman sekarang tuh kayak semakin banyak. Tapi tingkat kemanusiaannya semakin menurun. Jumlah manusia yang berkeluarga semakin banyak, tapi yang bener-bener berkeluarga itu sedikit. Nah, di video kali ini, aku mau ngebahas tentang jiwa kemanusiaan orang-orang. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian buat ngeliat video-video yang bakal bikin kamu ngerasa kayak respect banget ini, Tuhan. Respect banget ini, bos! Penasaran videonya kayak apa? Langsung aja kita hura-in! Di suatu sore, ketika jalanan sedang macet dan turun hujan deras, tiba-tiba dari sebuah mobil mewah, kelar seorang pria berpakaian rapi dan memakai jas. Pria itu membuka bagian belakang mobilnya dan mengambil sesuatu. Ternyata, pria baik hati itu memberikan sebuah payung kepada dua pengendara becak yang sedang kehujanan. Pengendara becak merasa sungkan menerima kebaikan pria itu. Namun pria itu tetap bersih keras memberikan payungnya kepada mereka. Luar biasa ya kebaikan pria itu. Ia dengan tulus memberikan payungnya kepada orang lain, bahkan tidak khawatir jasnya akan basah karena hujan. Keren! Respect! Respect, bos! Suatu hal yang kecil tapi tidak mudah, bis. Sopir ini tidak menyangka bahwa momen yang mengharukan akan terjadi di dalam busnya. Saat seorang pekerja bangunan naik ke dalam bus, ia melihat banyak bangku penumpang yang kosong. Anehnya, pria itu malah tidak memilih untuk duduk di bangku yang kosong tersebut. Dia malah memilih untuk duduk di dekat lantai. Sopir bus mengetahui hal itu. Dia kemudian meminta pria itu untuk duduk di bangku penumpang yang seharusnya. Namun pria itu merasa sungkan karena dia takut mengotori bangku penumpang. Sopir bus yang baik hati memintanya untuk jangan khawatir. Karena setiap orang memiliki hak yang sama. Ternyata kebaikan sopir bus tidak berhenti di situ saja. Ia kemudian mengambil sebotol air mineral dan sebuah roti. Lalu memberikannya kepada pria tersebut. Awalnya pria itu berusaha menolak dengan halus. Namun, sopir bus tetap bersih keras memberikan air mineral dan roti tersebut. Akhirnya dengan penuh rasa terima kasih, pekerja bangunan itu pun menerima pemberian tulus dari sopir bus tersebut. Kayak gini-gini nih yang harusnya viral tuh ya. Kayak gini-gini. Seorang kakek datang ke toko untuk membeli mie. Saat pemilik toko melihat uangnya, dia terkejut dan tertawa karena sang kakek menggunakan kertas yang dilukis menyerupai uang. Meskipun tahu itu penipuan, pemilik toko selalu menerimanya dengan senang hati. Mereka tahu kakek itu miskin dan menderita gangguan mental. Setiap kali kakek datang, mereka akan menjual mie kepadanya dengan harga lebih murah. Bahkan ketika uang lukisan itu bernilai besar, pemilik toko memberinya uang kembalian agar sang kakek bisa membeli sayuran. Kakek ini, meskipun tidak begitu cerdas, selalu menolak bantuan gratis dan berusaha untuk pergi. Namun, dia tidak bisa melawan kebaikan hati pemilik toko yang begitu peduli padanya. Terkadang, kakek ini bahkan memberikan uang sungguhan kepada mereka. Meskipun usang dan tidak bisa digunakan. Seiring berjalannya waktu, pasangan ini memperlakukan kakek tersebut seperti keluarga sendiri. Dan selalu memberinya cukup mie untuk sehari. Memasuki sebuah rumah makan dan meminta kepada bos muda di sana untuk memberikan sedikit makanan ke topinya. Bos muda yang baik hati dengan cepat meresponnya. Ia mengambil semangkuk nasi dan sayur untuk diberikan kepada pria tua tersebut. Sementara istrinya memberikan sumpit kepadanya. Keduanya melakukannya dengan tulus tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka bertindak seolah-olah perbuatan baik ini adalah sesuatu hal yang alami dilakukan sesama manusia. Namun tidak lama kemudian, video kebaikan mereka tersebar luas di internet dan menyentuh hati banyak orang. Dua hari setelah kejadian itu, rumah makan mereka tiba-tiba lebih ramai dari biasanya. Orang-orang sepertinya mengetahui tentang kebaikan yang dilakukan oleh bos muda dan istrinya. Dan sebagai bentuk apresiasi, mereka memutuskan untuk membeli makanan di rumah makan tersebut. Sang bos muda pun merasa heran melihat perubahan ini. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah ini akibat dari kebaikan sederhana yang mereka lakukan? Suatu malam yang dingin, tampak seorang wanita yang sangat kasihan duduk sendirian di pinggir jalan. Ia menjual balon sambil menggendong anaknya yang sedang tertidur pulas di punggungnya. Wanita itu terlihat sedih, mungkin karena balonnya masih tersisa banyak dan tidak ada yang membeli. Seorang pria kebetulan melintas di jalan itu. Ia merasa iba, menyaksikan pemandangan sedih dari wanita yang berusaha mencari rejeki sambil... Oh, stop. Suaminya mana? Suaminya mana? Apalanya sampai botak itu, lihat anaknya mana malam-malam. ...menggendong anaknya. Hatinya pun tergerak untuk membantu. Ia kemudian memutuskan untuk membeli semua balon yang ada. Setelah membeli semua balon, pria itu berjalan menuju ke daerah yang ramai dengan anak-anak. Dengan hati penuh sukacita, ia memberikan balon-balon tersebut kepada anak-anak yang bermain di sekitar. Ekspresi kejutan dan kegembiran pun langsung terpancar di wajah anak-anak... ...saat menerima balon yang indah dan berwarna-warni. Sungguh pria yang baik ya. Emang gak? Kadang tuh perbuatan-perbuatan kecil itu tuh... ...kadang-kadang tuh gak perlu dengan uang yang besar-besar kayak gitu, enggak. Kadang-kadang kalau kita membantu orang tuh bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau. Seekor kucing malang terjebak di atas gedung yang tinggi. Beberapa orang berupaya menyelamatkannya. Dengan menggunakan sebuah pipa panjang dan keranjang, mereka mencoba menyelamatkannya. Namun usaha mereka belum berhasil. Kucing itu tergelincir, menjauh, dan bahkan hampir terjatuh dari gedung yang sangat tinggi. Mereka yang berada di sana sangat ketakutan ketika melihat kucing itu kembali tergelincir. Wah, sungguh sebuah misi penyelamatan yang sangat sulit dan menegangkan ya. Selain karena terletak di atas gedung yang tinggi, atap gedung tersebut juga seran miring dan licin. Namun, orang-orang bayi ini tidak menyerah begitu saja. Mereka terus mencari solusi untuk menyelamatkan kucing tersebut. Mereka kemudian menggunakan tangga dengan harapan agar kucing tersebut bisa menaiki tangga itu. Ternyata ide mereka berhasil. Akhirnya, berkat niat bayi dan semangat pantang menyerah, kucing itu pun berhasil diselamatkan. Sungguh sebuah misi penyelamatannya sangat menegangkannya. Taman hiburan, seorang gadis yang bersedih sedang jongkok di tepi jalan. Seorang maskot naga kuning yang baru selesai kerja melintas di depannya. Sambil berjalan, naga kuning itu memandang gadis tersebut dengan rasa penasaran. Tanpa ragu, ia menghampiri gadis itu dan menanyakan keadanya. Tapi gadis itu menolak untuk dihibur oleh naga kuning. Naga kuning pun merasa kebingungan. Ia kemudian berpikir, hmm bagaimana ya cara menghiburnya? Akhirnya naga kuning memutuskan untuk menari di depannya. Dengan gerakan tari yang lucu, ia berharap dapat mengembalikan senyum di wajah gadis itu. Dan ternyata ia berhasil. Gadis itu pun akhirnya tersenyum dan terlihat lebih ceria. Gadis itu sangat berterima kasih atas usaha naga kuning untuk menghiburnya. Sebagai ungkapan terima kasih, gadis itu memeluk naga kuning sebelum kebeliannya berpisah. Naga kuning pun kemudian meninggalkan gadis itu dengan langkah ringan dan hati kebingungan. Ia merasa senang dapat membuat gadis itu tersenyum dan merasa lebih baik. Terima kasih telah menonton. Tuhan tahan sih, banjir sih ini beneran, sumpah. Kalian yang nonton itu sama enggak? Kayak aku ngerasain kayak nangis gitu, apa aku yang cengeng? Senang aku tuh kayak udah susah nangis. Sama, bagian bapak-bapak. Melek, ya ini adalah bentuk cinta. Ini tanda bahwa aku manusia. Gak apa kan? Kamu kan tetap sayang kan? Apakah maniak-maniaku sayang? Kebaikan apa yang pernah kamu terima? Coba ceritain. Apakah ada cerita-cerita yang menyentuh seperti ini? Aku mau mendengarnya. Oke? Tebar-tebar terus kebaikan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah putus. Dan untuk yang sedih, jangan berputus asa. Sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa. It's a key week. It's a key week. Terima kasih telah menonton!